Daya beli masyarakat yang melemah karena pandemi corona membuat harga sejumlah bahan makanan di Juli 2020 mengalami penurunan. Tingkat indeks harga konsumen pada Juli 2020 terjadi deflasi 0,1% secara bulanan. Hal itu membuat inflasi tahun kalender sepanjang 2020 belum menyentuh 1% atau hanya 0,98%. Dan inflasi tahunan pada Juli 2020 1,54%. Pemerintah tak boleh merasa senang dengan adanya deflasi karena adanya pergerakan harga-harga komoditas yang menurun. Menandakan daya beli masyarakat juga sedang turun drastis. Di bulan ke-7 tahun ini inflasi inti hanya tercatat 0,16%. Jauh lebih lemah jika dibandingkan Juli tahun lalu. Inflasi inti yang masih rendah menunjukkan pemerintah harus terus mengginjot daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi yang menurun membuat pertumbuhan kredit perbankan di paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 1,49% menjadi hanya 5.549 triliun rupiah. Tergelincirnya pertumbuhan kredit disebabkan turunnya kredit bank buku 3 yang minus 2,25% year on year. Sementara sektor perdagangan besar yang menyumbang 17% dari nilai kredit yang ada di semester 1 2020 turut mengalami penurunan penyaluran kredit hingga 5,23% secara tahunan. Begitu pula dengan sektor industri pengolahan di mana penyaluran kreditnya hanya tumbuh 1,23% secara tahunan. Meski di paruh pertama tahun ini pertumbuhan kredit layu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyatakan Berbagai stimulus yang diberikan pemerintah berupa subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan, serta penjaminan kredit UMKM dan korporasi bakal menjadi amunisi untuk mendorong sektor real bisa tumbuh kembali di tengah tekanan pandemi. Pandemi COVID-19 benar-benar memukul perekonomian Indonesia. Corona membuat pertumbuhan produk domestik berutu di kuartal 2 2020 harus terkontraksi alias tumbuh negatif 5,32% secara tahunan. Secara kumulatif selama semester 1 2020, ekonomi Indonesia sudah minus 1,26%. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa buruknya bagi ekonomi tanah air. Corona menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial ekonomi. Secara kuartalan atau dari kuartal 1 ke kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 4,19%. Dua kontraksi beruntun secara kuartal ke kuartal membuat Indonesia bisa dibilang sudah masuk ke fase resesi teknikal. Namun kondisi ini tak seburuk krisis pada tahun 1998 silam. Kontraksi ekonomi 5,32% adalah yang terendah sejak kuartal 1 tahun 1999. Ketika itu, ekonomi Indonesia terkontraksi 6,13%. Krisis akibat COVID-19 memang tidak atau belum menunjukkan tanda-tanda lebih parah ketimbang 1998 hingga 1999. Namun yang jelas jauh lebih parah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008 hingga 2009. Konsumen Indonesia masih belum optimistis dalam memandang kondisi ekonomi terkini dan beberapa bulan ke depan. Ini terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang belum juga menembus level optimistis 100. IKK pada Juli 2020 hanya di level 86,2, naik sedikit jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 83,8. Walau konsumen belum pede, tetapi pesimisme itu semakin menipis. Sejak menyentuh titik nadir pada Mei, IKK naik dua bulan beruntun. Sedikit menguatnya keyakinan konsumen pada Juli 2020 didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini yang tercermin pada perbaikan seluruh komponen pembentuknya seperti keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Satu persatu negara tumbang ke curang resesi. Filipina menjadi negara terbaru yang terjerembab resesi setelah perekonomian negara lumbung pada ini terjangkiti pandemi corona. Badan Statistik Filipina mengumumkan produk domestik bruto negara yang pimpin Rodrigo Duterte itu pada kuartal 2 2020 mengalami kontraksi 16,5 persen. Sebelumnya, PDP Filipina juga terkontraksi 0,7 persen di kuartal 1 2020. Tak ayal, Filipina resmi mengalami resesi pertama kali sejak 29 tahun lalu. Resesi yang dialami Filipina terjadi di tengah lonjakan kasus infeksi baru dan penerapan lockdown selama pandemi corona. Diperkirakan pukulan ekonomi dari pandemi bisa semakin memburuk setelah pemberlakuan kembali lockdown Manila dan provinsi sekitarnya selama dua minggu. Terima kasih telah menonton!